selamat menikmati bawang putih di seluruh Indonesia ataupun para petani, pedagang cabai dan tomat di seluruh Indonesia karena seperti biasa di channel youtube Sonaki Indonesia ini kita di akhir bulan akan selalu memberikan pandangan analisa prediksi harga bawang merah maupun analisa bawang putih serta harga cabai maupun tomat jadi untuk video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa atau memberikan pandangan tentang informasi pasokan pasar untuk bawang merah terus analisa untuk daerah-daerah mana saja yang panen yang kemarin juga sudah kita informasikan terus untuk naik turunnya harga pada bulan Juni 2021 jadi dalam video kali ini kita akan mencoba memberikan prediksi harga bawang merah pada bulan Juni 2021 tapi sebelumnya untuk para bos kepertani di seluruh Indonesia yang mungkin baru hadir di channel youtube Sonaki Indonesia ini dan pengen tahu perkembangan naik turunnya harga bisa juga di subscribe channel Sonaki Indonesia serta di like video-videonya maupun di share ke sosial media seperti facebook ataupun whatsapp untuk pandangan analisa prediksi harga bawang merah pada bulan depan atau bulan Juni 2021 mengacu pada pasokan pasar yang mana pasokan pasar berasal dari hasil panen para petani untuk kemarin kita juga menginformasikan daerah-daerah mana saja yang panen bawang merah yang bisa untuk acuan sebeberapa besar atau sebeberapa banyak untuk pasokan pasar pada bawang merah sehingga memengaruhi naik turunnya harga bawang merah di setiap bulannya maupun di setiap minggunya atau bahkan di setiap harinya karena kita di setiap hari juga sudah menginformasikan harga pada naik turunnya harga kita informasikan setiap hari tapi untuk video ini kita tujukan untuk analisa prediksi sebulan penuh untuk bulan Juni 2021 mulai dari informasi daerah mana saja yang panen seperti yang kemarin kita bilang dari Jawa Timur sebagian besar untuk daerah kota maupun kabupaten daerah Jawa Timur untuk di beberapa daerah hanya mungkin terenggalak yang tidak ada petani bawang merah atau yang masih jarang petani bawang merah jadi mulai dari Nganjuk kemudian daerah Bojonegoro Tuban Propolinggo kemudian Situbondo Banyuwangi terus di daerah Melitar dan sekitarnya Lamongan dan sekitarnya ada panenan yang siap panen pada bulan Juni 2021 jadi untuk bulan Juni 2021 untuk pasokan dari Jawa Timur masih terpenuhi atau masih banyak sekali kemudian untuk di daerah Jawa Tengah saya ulangi lagi atau mengulas video yang kemarin untuk daerah yang panen dari Jawa Tengah mulai dari Brebes kemudian Kendal Pati Melora juga panen Raya untuk bulan Juni 2021 terus Perwadadin Demak juga masih ada untuk panenan bawang merah terus di daerah Seragen Boyolali Salatiga Kendal Pemalang dan di daerah sekitarnya juga masih ada yang panen pada bulan Juni 2021 Selain itu juga dari daerah lain seperti di daerah Bima itu juga mulai keluar untuk bulan Juni 2021 untuk hasil panennya yang bulan kemarin atau bulan Mei 2021 jadi jadi untuk pasokan bawang merah yang masih cukup banyak sekali sehingga nanti kita juga akan menganalisa untuk perkembangan harga di setiap harinya jadi itu untuk analisa pasokan pada bulan Juni 2021 yang mana bisa menjadi acuan naik turunnya harga pada bulan Juni 2021 mulai minggu pertama atau minggu pertama tanggal 1 sampai sekitar 7 atau 8 Juni 2021 harga bawang merah yang mana pada akhir bulan Mei 2021 harganya anjelok sekali karena ada pasokan dari luar Jawa atau pasokan dari Bima untuk bawang merah sehingga harganya sangat terpengaruh pada akhir bulan Mei 2021 kemudian pada awal bulan Juni 2021 harga bawang merah mungkin akan sedikit lebih stabil atau harganya akan stabil yaitu untuk kisaran harga pada minggu pertama bulan Juni 2021 sekitaran di bawah Rp20.000 di atas Rp15.000 atau untuk bawang merah yang superan mungkin dari petani sekitar Rp17.000 Rp18.000 atau mungkin bahkan Rp19.000 per kilogram jika bawang merah super dan bagus itu untuk bawang merah pada analisa awal bulan atau minggu pertama bulan Juni 2021 tapi pada akhir minggu atau sekitar tanggal 5 6 7 8 9 mungkin harga bawang merah juga akan tersendat lagi karena pasokan yang sangat banyak dari berbagai daerah khususnya dari Jawa Timur maupun dari Jawa Tengah sehingga memengaruhi harga malah bahkan kalau ada pasokan dari Bima mungkin harga bawang merah kembali sedikit menurun itu untuk minggu pertama bulan Juni 2021 terus pada minggu kedua bulan Juni 2021 harga bawang merah mungkin ada sedikit kenaikan yang mana kenaikannya mungkin harga maksimal bisa mencapai sekitar 20.000 rupiah per kilogramnya jadi itu menurut analisa dari segi pasokan atau dari segi setok bawang merah untuk dari petani untuk minggu kedua harga bawang merah ada kenaikan tapi kenaikannya cenderung stabil atau tidak naik begitu drastis sekali atau begitu tinggi sekali itu tadi untuk analisa kita atau prediksi kita untuk bawang merah pada minggu kedua bulan Juni 2021 atau bisa dikatakan tanggal 8 Juni sampai tanggal 15 Juni 2021 yang mana mungkin menurut analisa kita ada kestabilan harga yang cenderung naik karena ada ketelatan pasokan pada pertengahan bulan atau minggu kedua bulan Juni 2021 kemudian masuk dalam minggu ketiga bulan Juni 2021 atau bisa dikatakan pada tanggal 15 sampai tanggal 21 atau 22 Juni 2021 yang mana untuk harga bawang merah kembali sedikit ada tersendat penurunan harga yang mana cenderung stabil tapi harga bawang merah tidak anjlok atau tidak menurun tidak drastis sekali tapi masih di antara 15 lebih atau sekitar 16 17 atau 18 ribu rupiah per kilogram pada minggu ketiga bulan Juni 2021 kemudian pada akhir bulan atau bisa dikatakan minggu keempat bulan Juni 2021 harga bawang merah ada kestabilan harga lagi yang cenderung naik naiknya pun mungkin cukup fantastis sekali untuk analisa kita karena ada ketelatan pasokan yang mana kenaikannya juga tergantung pasokan dari Bima jadi untuk yang pasokan dari Bima yang mana bawang merahnya kering dan bagus tapi harganya juga sangat minim atau cenderung lebih tinggi dari bawang merah Jawa itu menurut analisa kita pada minggu keempat atau minggu terakhir pada bulan Juni 2021 yang mana ada kenaikan harga karena pasokan yang menurun sehingga harganya di pasokan pasar naik untuk akhir bulan Juni 2021 jadi kita sudah menginformasikan untuk naik turunnya harga pada bulan Juni 2021 dan semoga bermanfaat kita juga selalu menginformasikan untuk daerah mana saja yang tanam pada setiap bulannya kemudian daerah mana saja yang panen pada setiap bulannya ataupun para boske bertani ingin tahu perkembangan naik turunnya harga bawang merah maupun bawang putih pada setiap harinya bisa ditunggu di channel Sonaki Indonesia untuk naik turunnya harga kita juga selalu informasikan pada setiap harinya kita bertujuan untuk para petani pedagang atau boske bertani selalu memantau perkembangan harga biar bisa terkontrol untuk daerah-daerah mana saja yang panen daerah mana saja yang tanam atau pasokan di setiap harinya juga masih bisa kita ketahui melalui channel Sonaki Indonesia ini jadi untuk para boske bertani saya ingatkan selalu pada akhir video ini semoga berkenan untuk subscribe dan jangan lupa di like juga maupun di share ke sosial media seperti facebook ataupun whatsapp untuk yang mungkin kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar nanti juga kita akan selalu pantau untuk komentar komentar para boske bertani dan kita balas langsung karena kita akan lebih dekat pada boske bertani atau para penggemar channel Sonaki Indonesia ini semoga bermanfaat ke bertani betani Indonesia pasti jaya selamat selamat menikmati